Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras hasil dari operasi cipta kondisi yang dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Terdapat 2.179 botol barang bukti minuman keras yang dimusnahkan dari operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polroma Huta Julu berharap dengan adanya sinergitas antara pemerintah kota dan seluruh warga di wilayah Jakarta Pusat dapat meminimalisir peredaran miras di wilayah Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polroma Huta Julu berharap dengan adanya sinergitas antara warga di wilayah Jakarta Pusat dan seluruh elemen masyarakat yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat ini untuk berfinalisir peredaran miras. Dan ini akan dilakukan terus menjelang cipta kondisi untuk bulan ramadhan. Sehingga nanti pada bulan ramadhan mencipta suatu kondisi yang aman, kondusif dan tidak dicemari dengan jajaran-jajaran konsumsi di wilayah keras. Operasi cipta kondisi ini akan terus dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan sehingga diharapkan pada bulan ramadhan akan mencipta kondisi yang aman dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Melayu Putan Ciprata TV, Salam Ciprata! Terima kasih.